Assalamualaikum, halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel ayo berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada kesempatan kali ini kami akan coba berbagi tentang cara membuat rak tanaman, khususnya untuk tanaman pembibitan ya sobat ya, dan juga bisa juga digunakan untuk rak penyungkupan. Nah jadi disini, ini bisa sobat lihat, ini sudah terisi tanaman-tanaman bibit yang masih kecil-kecil, sobat juga bisa menggunakan rak ini mungkin untuk tempat penyungkupan untuk tanaman yang baru di cutting atau dipotong, supaya tidak kehujanan, dan juga untuk menjaga kelembapan tanaman nantinya. Nah jadi ini adalah, ini sebenarnya rak buku ya sobat ya, jadi ini rak buku yang dialih fungsikan untuk menjadi rak tanaman, dan ini harganya juga sangat murah. Saya beli itu satu set ini ada 5 susun ya sobatnya ini, seharga Rp65.000, mungkin nanti jika sobat ingin membelinya bisa saya lampirkan linknya di deskripsi video ini, atau juga di kolom komentar nantinya. Nah jadi ini adalah rak buku dengan bahan, ini besi ya sobat ya, pinggir-pinggirnya ini penopangnya besi, dan juga di atasnya ini bagian nyusunannya ini juga besi ya sobat ya, ini besi seperti aluminium. Sedangkan pinggirannya ini adalah plastik seperti ini untuk menyusunnya, dan perangkaiannya juga, atau perakitannya juga sangat mudah. Jadi ini disini saya menggunakan kawat teram, supaya tidak jatuh nantinya, kawat ayakan ya sobat. Sebenarnya sudah ada seperti kain yang untuk melapisi bagian dasarnya ini, dan juga bagian sampingnya juga ada kain, tapi tidak saya gunakan karena dia bahannya berwarna gelap. Jadi saya gunakan, disini adalah plastik ini, saya gunakan plastik supaya cahaya atau sinar matahari tetap masuk full. Jadi tidak mengurangi masuknya sinar matahari ya sobat ya. Nah, jadi aslinya itu raknya seperti ini, dia sudah ada, sampingnya sini sudah ada penutupnya sobat ya, seperti kain, ini. Dan juga bagian bawahnya juga sudah ada lapisannya ini seperti ini, tapi dia tidak bisa telus cahaya sobat ya, jadi saya gunakan plastik bening supaya sinar matahari atau cahaya dapat masuk dengan sempurna. Jadi tanaman juga tidak kekurangan sinar matahari. Nah, jadi sekelilingnya ini bisa sobat gunakan plastik bening seperti ini, bisa dilakban plastiknya seperti ini, dan juga disini juga saya beri lakban supaya tidak jatuh potnya nantinya. Sobat juga bisa menggunakan plastik atau yang lainnya untuk menyanggah supaya tidak jatuh pot-potnya ini. Dan jika sobat ingin menggunakan untuk penyungkupan tanaman, bisa sobat lapisi dengan plastik full ya sobat ya, supaya tidak ada udara yang masuk dan juga tidak ada hama yang masuk nantinya, sehingga menjaga kelembapan tanaman tersebut. Nah, untuk bagian atasnya ini juga saya lapisi dengan plastik, supaya tidak masuk air hujan ke dalamnya ini. Nah, jadi bagi sobat yang membutuhkan rak untuk bibit-bibit tanaman seperti ini, atau untuk tempat penyungkupan, mungkin bisa mengalih fungsikan rak buku ini sebagai rak tanaman ya sobat ya. Selain harganya murah juga, ini bisa menampung lumayan banyak, bisa 5 susun ini. Jadi harganya cuma 65 ribu rupiah, sudah dapat 5 susun seperti ini, mungkin sobat hanya perlu menambahkan membeli kawat ram seperti ini, yang kotak-kotak ini. Dan juga plastik pemungkusnya, plastik apa saja sobat ya, yang penting bening seperti ini, serta menggunakan lakban. Nah, ini juga sangat ringan ya sobat ya, ini sangat ringan, bisa diangkat, tangan satu seperti ini. Dan untuk tanaman itu, mungkin hanya kuat yang ringan-ringan saja sobat ya, jadi jangan terlalu berat ditaruh di atas ini. Karena ditakutkan juga nantinya rubuh, jadi sebaiknya ditaruh di tempat-tempat yang datar, dan juga ada penyangganya supaya tidak rubuh nantinya. Sehingga bisa kita ikat di penyangga tersebut nantinya. Nah, mungkin sekian dulu sobat untuk video kali ini. Ini bisa menjadi salah satu alternatif ya sobat ya, bagi sobat yang ingin membuat rak tanaman, terutama rak untuk bibit dan juga rak untuk penyungkupan tanaman. Jika sobat ingin membelinya, bisa langsung mengecek langsung link yang ada di deskripsi video ini, atau juga di kolom komentar, nanti akan kami sematkan. Pembeliannya itu melalui marketplace Tokopedia ya sobat ya. Harganya cuma Rp65.000, sudah bisa memuat 5 susun rak disini. Nah, sekian dulu sobat untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.